Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel soal cuan saham dengan sisa teknikal dan pedagang logi harian Seperti biasa hari ini hari Senin 11 April 2022 mengawali minggu ini dengan candle yang ya kalau bisa dibilang ya Kalau kita naik ke chart ini candle yang sangat-sangat jelek Hari pertama goto IPO dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa ISG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip support alitonasi untuk cuan-cuan saham bisa Cari tinggal klik link sosial base di deskripsi Yang kalian bisa kasih tip support alitonasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran silahkan sampaikan aja Bisa via DM Instagram atau komen Youtube Dan insya Allah setiap pertanyaan-pertanyaan pasti akan saja kok saya sudah ada waktu Dan juga jangan lupa support persisian-pertanyaan saham dengan cara like, komen, channel, subscribe Kalau support teman-teman itu gratis tinggal klik aja Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini Jangan lupa juga nyaletifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Sampai jumpa tahun seharian, sabtu dan minggu, konten spesial Langsung saja kita akan masuk ke transaksi yang hari ini lebih besar dari biasanya ya 21,598 triliun Ya karena ada IPO Gotoh yang transaksinya gede banget hari ini Makanya juga membesar transaksi hari ini Yang biasanya cuma 15-an, 13-an, sekarang sampai 21 triliun Dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang besar juga Total 1,11 triliun dan masih dominan di pasar reguler Which is itu bagus Kalau kita lihat juga bursa seluruh dunia koreksi semua Termasuk crypto, bitcoin itu juga pada koreksi Jadi ya mungkin momentumnya hari ini Entah terlepas dari ada katalis apa Cuma yang jelas seluruh bursa Dari regional, Europe, US Risk asset seperti crypto, semuanya koreksi Bahkan ISG ini cenderung koreksinya tipis ya Cuma 0,10% Kalau nggak ada Gotoh mungkin bisa lebih dalam Atau sebaliknya Kalau nggak ada Gotoh malah jadi hijau Nanti kita bahas aja Lalu masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing Ada Telekom 161,2 miliar Astra 155,9 miliar BBRI 81,4 miliar Bank Mandiri 51,4 miliar ADMR, ARB Wah ini menarik kita bahas nih 42,2 miliar ITMG 41,2 miliar BBNI 25,5 miliar Pakuan 24 miliar BBJ 18,6 miliar FREN 17,7 miliar MTEC 16,6 miliar INDF 15,8 miliar CTRA 13,9 miliar BRIS 12,7 miliar MIKA 11,4 miliar ICPP 11,3 miliar Masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing Ada SMGR 43 miliar Tower 34,4 miliar Saratoga 31,4 miliar INCO 26 miliar ARTO 15,4 miliar Mayorah 11 miliar BJPR 8,9 miliar MPMX 7,9 miliar SEGER 5,5 miliar ALFAMART 4,7 miliar UNILIVER 4,6 miliar INTP 4,5 miliar SIDO 4,2 miliar Dan BNGA 4 miliar Oke Langsung saja kita akan masuk ke asing teknikannya YSG yang ini candle-nya jelek banget ya Shooting Star Dan ya ini juga efek gara-gara Gotoh Market-nya kurang bagus Tapi hari ini ada IPO Gotoh yang sempat loncat Berapa belas persen tadi Lalu terkena aksi profit taking Dan terbentuk seperti ini Sebelum bahas ISG Saya pengen ngecek LG 45 dulu Karena Ya hari ini LG 45 turunnya cukup dalam ya Turun 1,39% Dan mayoritas ham movers kita itu kan disana Di LG 45 Dan ya Seperti inilah yang terjadi Oh udah ada coretanya ternyata Nih Lama kita gak ngecek LG 45 Terakhir ngecek itu Waktu masih disini ya Saya bahas waktu itu LG 45 Kalau dia sampai cebel Kota pink ini bakal jelek banget Karena Ada 3 pertemuan support disini Bahkan Fibonacci juga ada Ada area demand Support klasik Resistant trendline yang jadi support Terus juga ada support Trendline koreksinya Dan lain sebagainya Yang penting ini area kuat ini Persilangan disini nih Dan ternyata dia rebound Merespect Dan akhirnya berhasil breakout Nah kalau kita lihat LG 45 ini kan targetnya Terakhir ini kan dia bullish flag ya Ini tiang Console Breakout Lalu target setinggi tiang Dan kalau kita cek Apakah sudah hit target So far sih masih ada upside ya Kalau dari bullish flagnya Which is ini masih belum kena target Jadi masih bisa naik lagi Kalau menurut saya Cuman yang market selalu benar Mau dia hit target atau enggak Ya itu suka-suka si market ya Bagaimana Orang-orang di market Mengapresiasi harga Seperti itu So far kalau kita lihat LG 45 juga masih rapi Uptrendnya Mau pakai indikator moving average Atau enggak Pun ini kelihatan Kalau uptrendnya bagus ya Rapi Dan Agak bias Karena sidonya Agak banyak Cuman harusnya Cuman harusnya ini Kalau menurut saya pun Masih belum patah Untuk si LG 45 ini Patah pun juga Kalau mau reversal Itu butuh konfirmasi Yaitu higher low Dan higher high Sorry Kebalik Lower high Dan lower low Jadi ya Kalau memang nanti Dia patah Ya Biarkan aja Gitu Bisa aja dia Konsol kayak disini lagi ya Dia kan juga udah Low Higher low Lower high Lower low Lower high Lower high Tapi ini enggak Lower low lagi ya Seperti itu Yang jelas Apa ya Melihat candle hari ini Memang agak kurang enak Dari LG 45 Ini kan bisa Beris engulfing juga Dan Ya itu Candle reversal sih Kalau bullish engulfing ya Dia bakal naik Tapi kalau beris engulfing Ya dia bakal turun So far untuk LG 45 Juga udah deket dari support ya Ini ada area support Disini ya Disini dia bikin Ascending triangle Break out Pull back Naik Retest Nah ini di retest Sekali lagi Kalau memang dia jebol Dari 1027 Sampai area 1026 Itu bakal kurang bagus Karena dia jebol support Dan patah trendline Mungkin bisa masuk fase sideways lagi Untuk LG 45 Atau konsolidasi lagi Tuh Tapi kalau misalkan Dia berhasil kembali menguat Ya berarti ini koreksi yang wajar Seperti itu Yang jelas Yang selalu saya mention sama Selama trend tidak patah Tidak masalah Trend patah pun juga Kalau mau reversal Butuh candle reversal Butuh pattern reversal ya Entah nanti jadinya double top Atau jadi inverted cup handle Head and shoulder Dan lain sebagainya Dan selama itu belum terjadi Saya rasa tidak masalah Nah Sedikit ulasan tadi tentang LG 45 Sekarang kita kembali ke ISG Yang kemain breakout Cuman hari ini memang Sebenarnya gapnya Kalau kita lihat Tidak begitu jauh juga ya ISG tadi opennya disini 7200 Bahkan tidak ada gap Kemain kan Hiknya 7216 Hari ini opennya 7212 Malah gap down loh Hari ini Eh kemarin Closenya 72110 Hari ini Opennya 7212 Ya gap kecil lah Terus dia loncat ke atas Baru habis itu Sekarang closingnya Malah jadi merah Dengan candle yang kurang bagus Seperti itu Kalau tadi dari LG 45 udah Nah untuk ISG sendiri Angka kursialnya Di 7150 Untuk saat ini ya Atau besok ada Resistance trend line juga Yang menjadi support Besok bisa di retest Itu area sekitar 7190an Bisa dilihat disitu Kalau misalkan jebel Ya tunggu dulu aja Mungkin dia bisa sampai 7150an So far untuk support Yang cukup kuat Di 7150 Tapi kalau dia jebel Nextnya ada di 7100 Dua angka itu Angka kursial saat ini Jebel 7100 Baru mungkin Agak dalam koreksinya Cuman selama Angka jebel area itu Tidak masalah Tinggal batasi Resikonya Selama masih uptrend Dan juga Apa ya Influasing masih bagus Setiap koreksi Bisa dimanfaatkan Untuk mencari posisi entry Seperti itu So far cakep Tinggal kita tunggu dulu Koreksinya selesai Sampai kapan Tapi kalau dilihat dari LG 45 Yang dia dekat support tadi ya Opsinya dua Rebound Atau breakdown Nah kita lihat dulu Dia kira-kira ISG Mau rebound Atau breakdown Karena ya Ya LG 45 itu mirip-mirip BDX Finance lah Dia movers-movers Di ISG Ini selesai sama Batasi resiko aja Tentu ISG Langsung saja kita masuk Berapa saham pilihan Kita mulai dari yang Dijualin asing dulu aja Saya pengen ngecek Saya pengen ngecek Top net sale hari ini Tower deh Ini yang di gadang-gadang Sahamnya sudah bottom Tapi gak reversal-reversal ya Karena belum ada konfirmasi Oke hari ini Tower turun 2,88% Dengan volume yang cukup besar Dan candle yang cukup solid Tidak ada perlawanan sama sekali Tower juga sudah Lower high dan lower low Disini kan dia mencoba naik Disini dia cup handle Ini cup Lalu ini handle Dia break out Naik 3% Naik sampai resist Di area 1.085 Disini dia reversal lagi Nah ini kan inverted cup handle Ini high Low Lower high Dan ketika breakdown di 1 April Dia lower low Setelah itu dia pull back Nah ini udah mulai fase downtrendnya Untuk short term ya Low Mulai dari sini ya Ini kan tadi high Low Lower high Lower low Lower high Lower low Lower high Dan masih lower low lagi Jadi untuk trend Dari bulan Maret 24 sampai sekarang Tower sedang berada Di posisi yang downtrend Kalau kita lihat trend besarnya juga Sebenarnya kalau kita pakai Bigger time frame ya Itu dia masih uptrend Jelas Cuman kalau kita lihat Mulai dari Juli 2021 Trend menengah sampai pendeknya Dia sedang dalam posisi koreksi Terlihat kemarin juga sudah bottom Konsolidasi di area 1.000 Cuman memang sayangnya Belum break out reversal aja Seperti itu Untuk support crucial tower sendiri Ada di area 1.000 Ini juga sebenarnya worth untuk buy Kalau menurut saya ya Kalau teman-teman ingin masuk Di area 1.000 itu Banyak support-support Kuat Kalau misalkan jebel Tinggal cut loss aja Resikonya kecil Seperti itu Cuman memang ya Saat ini arah masih ke bawah Dia lower high Lower low juga So Tetap batasi resiko Untuk support Di area 1.000 Itu crucial ya Tapi kalau misalkan Dia sampai jebel Ya next Ada di sini Area demand 980 Sampai area 960 Seperti itu Tower bakal bagus Kalau dia berhasil Break 1.000 8.500 1.000 8.500 Sampai 1.000 9.500 Kalau kita buletin 1.100 Kalau berhasil Break 1.100 Tower baru bagus Karena dia sudah Break out Dari Falling width PR nya tinggal Tidak lower low Which is tidak Jebel 1.000 Dan kalau berhasil Higher high Nah itu baru Dia mulai reversal Batasi resiko aja Gunakan angka-angka Krusial tadi Dilihat dalamnya Hari ini terjadi Big distribusi Cuman ya CSQ nya masih Nampung ya Tapi kalau dilihat Dari buyer side nya Kurang bagus Hari ini Tuh Dia juga sedang Buy back Kalau menurut saya Batasi resiko Di 1.000 Dura aja Kalau jebel Mungkin next ya Kalau kita lihat juga Pakai indikator Sebenarnya tower ini Divergent parah Artinya trend itu Sudah lemah banget ya Di sini Di harga turun Indikator naik Harga Kesamping Indikator ke atas Nah ini juga Amannya Lihat di 1.000 aja deh Selama gak jebel 1.000 Oke lah Tapi kalau jebel 1.000 Ya toleransi Sampai 960 Kalau jebel Sampai 920 Kalau jebel 920 Saya rasa tower Sudah jelek Seperti itu Batasi resiko aja Tutut tower Lanjut Coba kita cek Yang turun lumayan Arto Hari ini Yang koreksi Saham-saham Tekno ya Maksudnya Ya model-modelan Arto Terus juga Kayak Siapa namanya Emtek Tuh Dan Tadi saya kan juga ngecek Chart bitcoin ya Koreksinya juga lumayan Jadi kalau menurut saya Memang Gak tau ya Kalau Instrument high risk Itu biasanya Kuatnya sama Teper-teperan Apakah mau mulai lagi Atau gimana Gak paham juga Oke Hari ini Arto turun 5% Dengan volume yang Kecil Tuh Kalau dibandingkan Sebelum-sebelumnya Kelihatan juga Ini Arto Kemen sudah Retest ya Ketika terakhir Saya bahas disini Dia breakdown Dari supportnya Di area 13.775 Dia breakdown Terus turun Sampai 12.875 Setelah itu Rebound Pullback Nah ini sudah Jadi resistant Yang sebelumnya support Sudah menjadi resistant Karena sudah di jebol Support become resistant Nah sekarang Dia sudah turun Kalau misalkan Dia sampai jebol low Di 12 Sorry Di 12.825 Itu bakalan Kurang bagus Karena ya artinya Pullbacknya juga Perfect Dan next stopnya Ada di area sini 12.175 Sampai 11.850 Itu angka Paling krusial Dari si Arto Karena kalau misalkan Dia sampai jebol Di 11.850 Lebih baik Jangan ditahan-tahan Kalau punya barang Di atas ya Karena ya ini Dia juga ada Beristivergent ya Indikator ke bawah Harga ke atas Terus kalau dia Sampai jebol Neckline Di 11.800an Dia bakal reversal Dengan double top Mungkin Double topnya Ada targetnya Sekian gitu ya Cuman Satu hal yang kurang Bagus adalah Berarti Trendnya Sudah berubah Yang sebelumnya Arto ini Trend Berubah Menjadi Down trend Seperti itu Karena Dia reversal Cuman selama Dia gak jebol Dari 11.800 Arusnya masih oke Jadi bisa batasi Resiko disitu aja Dilihat dalamnya Hari ini juga Masih Ya Netral Cenderung Small Distribusi Tapi kalau kita Lihat dari Bayer side Dan seller Sidenya Kurang enak ya Yang jualan Kayak gini AKPKZ PDX PPKZ Sellernya Cuman 19 Bayernya Ada 52 Kayak ginian Ya Kalau mulutasi Artu lebih baik Tunggu disini dulu aja Kalau teman-teman Posisi nyangkut juga Mau average down Biar kejemput Gak mau keluar Dengan cut loss Tunggu di area 12.000an Sampai 11.800 Nanti kalau kena disitu Tinggal di average down Nah kalau misalkan Jebel Tinggal di cut loss Terus Resikonya Kecil Seperti itu Batasi resiko aja Itu tadi untuk Arto Lanjut Coba kita Cek Apa nih Komoditas hari ini Juga pada Koreksi ya Yang biasanya Menahan IISG Biasanya kan Tekno Kalau tertekan Yang nahan Komoditas Tapi hari ini Semuanya koreksi Komoditas koreksi Yang nahan Goto doang Mungkin Itu tadi ya Yang saya bilang Bisa aja uang Berpindah ke Goto Jadi yang lain Pada lihat dulu Nah lanjut Coba kita Cek Kita coba Cek Sido muncul Ini sebenarnya Saham kurang cocok Buat trading Lebih cocok Buat investasi Sido ini Tapi gak apa Kita bahas Apakah dia Mau berubah Trendnya Harusnya Enggak ya Oke Hari ini Sido muncul Turun lagi 3,21% Setelah Kemarin Ada yang Jualan sahamnya Itu Beritanya Ada investor Yang keluar 11 April Ntar Goto Eh Goto lagi Sido Oh udah Udah jump date ya Udah kemarin Kemarin Jadi udah bagi Dividend Dan sekarang Turun 3,21% Satu hal yang Kurang enak adalah Sido muncul Jebol dari area demand Terus 915 Sampai 935 Itu kan area demandnya Dia Untuk kemarin ya Dan dia jebol Dengan volume Yang Kecil sih Sebenarnya Hari ini Turun 3% Tapi volumenya Kecil Itu indikasi Yang bagus Benernya Mulai melemah Penurunannya Seperti itu Cuman memang Candle nya masih solid Dan dia closing Di bawah support Itu aja yang Agak kurang enak Kalau sampai date close pun Juga kurang enak Untuk si Sido ini Mungkin dia mulai Sidewish Atau bahkan Bisa reversal Tapi kalau kita lihat Pattern reversal nya Belum ada Jadi ya mungkin Bisa mulai Fase sidewish lagi Karena kalau teman-teman Lihat ya Ini kan Fasenya Sido ini kan Seperti yang selalu saya bilang Dia lebih ke base Break out Rally Nanti nge-base lagi Break out Rally Nge-base lagi Break out Rally Terus ini nge-base lagi Dan seterusnya Nah ini kan kemarin Rally nya agak kuat ya Dari sini 700 sampai kemarin Naik ke 1000 Biasanya kan Nggak terlalu kuat 600 ke 800 Nah ini kan Lumayan tinggi Naiknya Mungkin nanti dia Mau nge-base Dengan range 870 Sampai 1070 Pun bisa juga Yang jelas Untuk next demand Area selanjutnya Ada di area 870 Itu harusnya kuat ya Menahan Tapi kalau masih Dijepo lagi Kurang tahu juga Untuk trend Kita lihat juga Sudah patah Untuk Apa ya Secondary trend Lainnya Cuman kalau dari trend Besar masih Nggak masalah Yang jelas Kalau mau Di hold Kalau menurutnya Masih oke Selama belum ada Pattern reversal Tapi kalau dia Ada bikin pattern Reversal Nah itu yang Perlu hati-hati Untuk si Sido muncul Tekanan jualnya Sedang tinggi Bahasa ini Sellernya baru kuat ya Lebih baik Jangan dilawan dulu Kalau teman-teman Nyangkut dan Pengen averaging down Tunggu merada Dulu aja At least bisa lihat Di area sekitar 865 Sampai 880 Itu harusnya Area kuat Untuk si Sido Tapi kalau jebo Lagi ya Lebih payku Tensi lagi Seperti itu Tentu Sido Dalamnya juga Gak enak ya Masih ada yang Jualan ini Distribusinya Lumayan kuat Lanjut Coba kita cek Yang dibeli asing Hari ini Nah Saya pengen Ngecek ADMR Idola kita Semua Bundi-bundi Cuan Yang sekarang Hari ini Akhirnya ARB Oke Hari ini ADMR turun 6,81% Dengan volume Yang lumayan Besar Ya Dengan candle Yang kurang enak Juga Ini bisa aja Dia candle Apa namanya Dark cloud Clover Dan lain sebagainya Terakhir Saya membahas ADMR itu disini Ya gak disini sih Kayak disini juga Pernah bahas Yang jelas Waktu itu Saya inget banget Itu 24 Februari Saya agak Gak Gak yakin juga Dengan view saya Tuh Ada bulis penan Dengan target Waktu itu Cuman sampai sini Doang 2400 Saya kira Itu target Yang impossible Dia 1100 Ke 2400 Cuman ya Memang trendnya Masih oke Katalisnya Masih oke Jadi Bandar Mulukinya Juga Masih oke Ya Dan gak ada Yang melawan Lagi Semuanya oke Dan dia Malah sekarang Sampai ke 2500 Ada MR Kalau kita Lihat Sejak IPO Dia memang Tidak pakai Drama Strong uptrend Disini Dia polanya Continuation Semua Disini ada Continuation Ini pakai Time frame Satu jam Cuman ini Saya peganti Ke daily Disini dia Continuation 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 Dan akhirnya Sampai Naik ke 2800 Dan sekarang Akhirnya Koreksi Nah Untuk saat ini Sebenarnya Koreksi pun gak masalah Untuk ADMR Karena dia udah Naik tinggi banget Indikator RSI Harusnya juga Sudah overbought Cuman Ya Seperti itulah Dan Tidak ada masalah Selama trend Tidak patah Ini kalau kita Lihat ADMR Kan bikin Sebuah uptrend Disini Garis uptrend Mungkin besok Dia mau ketemu Bisa disini 2470an Sampai 2430 Itu bisa juga Yang jelas Untuk support Sekarang ada di area situ 2450an Kalau dari Di daily Seperti itu Atau mungkin Dia mau konsolidasi Bikin continuation Lagi Itu malah bisa Dimanfaatkan Buat entry Nanti Karena ya Sebelumnya ini Kalau misalkan Dia koreksinya Lumayan kuat Konsolidasi Tapi bikin continuation Jadi memang Sepertinya Seperti itu ya Yang namanya Chart pattern Itu kan Cuman dua Adanya continuation Dan reversal Nah kalau misalkan Continuation Dia konsolnya bagus Ya nanti tinggal Buy aja Gitu Tapi kalau misalkan Dia bikin pattern Reversal Nah itu baru yang Harus dihindari Seperti itu Batasi resiko aja So far masih sangat oke Untuk ADMR ini ya Kalau averagenya bawah Tapi kalau averagenya atas Ya jelas gak bagus WNC dulu Ketika nanti kena trend Kalau ada reject Dan konsolidasi bagus Bisa entry lagi Tapi kalau misalkan Ternyata dia bikin reversal Itu Hati-hati Di cek dalamnya Sepertinya ada yang Mulai merealisasikan profit Ya Si BKMG ini Yang sebelumnya Cenderung akumulasi terus Hari ini mulai ada yang jualan Dengan jumlah yang signifikan Big distribusi Jadi mulai ada yang TP Dan dia selalu aja Ketika big player TP Yang nampung ya Kayak gini YP AZ XC DR SK XL YB PD Cuman so far top 2 nya Masih lumayan lah AK sama CS Tau saya AK ini juga Ikut akumulasi juga Tuh mungkin dia ganti-gantian Tarik nafas Bisa juga Terus sekarang Batasi resiko dulu Bisa sampai 2400 Di supportnya Kalau kita cek Intraday Cari support intraday Belum membentuk ya Ya masih disini juga 2500 Support 1 2500 sampai 2460 Support 2 nya Di 2400 Dan selama uptrend Nggak patah Nggak masalah Kalau misalkan patrah uptrend Nah toleransinya Selama nggak bikin Pattern reversal Tidak masalah Seperti itu Tentu ADMR Lanjut Coba kita Cek Emtek Saya pengen bahas Apakah sudah gagal View nya Ini memang Tertekan ya Tekno hari ini Oke Sangat disayangkan sekali Wah Sayang banget ini Emtek hari ini Turun 4,58% Tapi volumenya kecil Kalau kita lihat Kemarin sebenarnya Emtek tuh View nya cakep banget ya Saya kira dia bisa bikin Continuation Sebelumnya kan seperti ini Ini Continuation Penan Tapi ketika di break Nah saya rasa dia berubah Menjadi ascending triangle Tuh Dengan kenaikannya ini Cuman sayangnya Hari ini dia sudah Dijebol Dan closing Di 2710 Ya ini memang Apa ya Risk asset Baru tertekan semua Dan kalau kita lihat Emtek ini kan Supportnya ada di area sini ya Sekitar 2680 Kalau misalkan dia Sampai jebol 2680 Saya rasa Emtek Bagalan short term Reversal dulu Mungkin dia mau pull back Retest ke area breakoutnya Di sekitar 2500 Itu bisa juga Karena keminkan dia breakout Di sana ya Si Emtek ini Ini ada cup Lalu ada handle Dia kecedot resist Pull back 2500 dulu Baru naik Itu pun juga masih Sangat sehat Seperti itu Bahkan nanti di 2500an Bisa dimanfaatkan Buat entry Kalau misalkan Ada reject Dari si Emtek Seperti itu Untuk support saat ini Itu di 2680 Untuk support selanjutnya Di area 2500an So far masih sangat oke Kemain dia juga Reject di resist ya Kena resist All time high Kena Fibonacci Saya kira Bikin continuation Tapi Walaupun belum Valid reversal juga ya Cuman dari candlenya Udah kurang enak hari ini Walaupun volumenya kecil Yang bisa bisa Dilihat dulu aja Kalau misalkan dia Jebol 2680 Saya rasa target Koreksinya Bisa ke 2500an Seperti itu Padahal si resiko aja Selama gak jebol 2500 Emtek gak jelek Apalagi Kalau dia ke 2500 Maka bisa dimanfaatkan Buat buy Seperti itu Di cek dalam ya Masih bagus Inflownya ya Hari ini yang jualan juga Seller site-nya cakep Nih LG SQ GR EP PD DX DR AZ NI Yang beli juga Masih ganteng Bandar volume Cakep Bandar movement Cakep Foreign flow Cakep Ini tipikal saham yang Kalau koreksi Bisa buy on weakness 2500 Itu bakal menarik banget Buat si Emtek Kalau dia sampai jebol 2680 Untuk Emtek Lanjut Coba kita Cek Kita coba cek CTRA deh Perwakilan properti Hari ini ya Oke Lalu CTRA turun lagi 3,54% Dengan volume yang besar Dan membesar Terakhir Rekomen CTRA Mencoba reversal ya Ya udah valid reversal sih Udah higher low Higher high Naik sampai 1130an Cuman dia masih Kena kecedet Dari downtrend channelnya Tuh Dan saya rasa Untuk saat ini View besar CTRA Adalah Simetrikan triangle Tuh Ini Pattern 50-50 Segitiga itu Lebih baik Tunggu konfirmasinya Atau kalau mau Buy before breakout Bisa beli Buy on weakness Di harga Tawar pelit Seperti itu Terakhir kan disini CTRA reversal ya Waktu kemain corona Dia bikin ascending triangle 1 2 3 Break out Kena target Nah disini dia Pull back Mantul Ini membuat higher low Tapi juga lower high Dan berpotensi membuat Simetrikan triangle Tinggal kita lihat Besok Harusnya kalau area Kuat CTRA itu Di sekitar 900 Tuh ya Tuh dia bakal kena Support klasik Terus juga kena Uptrend channel Di 900an Kalau misalkan Dia di jebol Terus dia jebol Lownya di 860 Itu bakal jelek banget Karena artinya Dia valid Simetrikan triangle Breakdown ke bawah Tapi kalau dia rebound Dari area itu Terus breakout ke atas Nah itu ada potensi Simetrikan triangle Ke atas Kalau dilihat Dari trend besarnya Property ini Sebenarnya masih Dalam keadaan Down trend ya Sejak tahun 2016 CTRA sih Bukan property Untuk CTRA Dia sedang dalam Keadaan down trend Dari 2016 Jadi Ada potensi juga Dia bisa Breakdown ke bawah Yang jelas Batasi resiko aja Untuk si CTRA ini Tapi kalau mau Spec buy Di area support Itu menarik banget Harusnya Di sekitar 880 Sampai 900 Kalau dia sampai Jebol 860 Tinggal cut loss aja Seperti itu Ini view nya Simetrikan triangle Tinggal kita lihat Apakah dia Mantul Lalu breakout ke atas Atau dia bakal Breakdown ke bawah Dan menuju Harga deket-deket Corona lagi Seperti itu Kalau dari katalis Mungkin Kalau menurut saya Lebih ke Arah ke atas sih Kalau menurut saya Dari siklusnya juga Setelah Apa namanya Setelah komoditas Biasanya itu kan Property Karena banyak yang Hedging Terus juga Inflasi Harga property Meningkat Banyak orang kaya Dan lain sebagainya Dan basic Siklus memang Property Biasanya habis Komoditas Cuman sayangnya Komoditasnya Gak selesai-selesai Jadi ya Property Masih antri Seperti itu Untuk sekarang Support ini Di 940 Next nya 900 sampai 890 Itu support Nusial banget Dan ya Bisa cek Di 900an aja War to buy Kalau menurut saya Di area sana tadi Seperti itu Patasi resiko selalu Di cek dalamnya Mulai terjadi distribusi Walaupun kemarin Akumulasinya oke By moving average Belum bisa diikutin Kalau menurut saya Dia masih Ya inilah Yang jelas dia sudah Breakdown Pullback Dan lower low Jadi ya Seperti itu Volumenya juga besar Dan membesar Saran saya Lebih baik Wait NC dulu aja Kalau belum punya barang Itu untuk CTRA Lanjut Coba kita cek Yang merah-merah Nah saya pengen Bahas ESA Yang hari ini ARB Ini sebenarnya Wajar banget ya Kayak yang namanya ESA Terus yang namanya ADMR Mereka ARB itu Sesuatu yang wajar Yang salah adalah Yang beli di bocok Tuh ya Karena kalau kita lihat Mereka naiknya kan Juga udah gila banget Si ESA ini Dan turun 6% Itu sesuatu yang wajar Emang ya Semakin tinggi harga Risk reward Semakin kurang bagus Jadi ya Itulah Lebih baik kalau Misalkan udah di atas Itu main cepet aja Tapi kalau Punya setup yang bagus Masuk dari bawah Itu baru ganteng Terakhir CTRA Reversal disini ya Kita agak flashback Agustus Desember Dia ascending triangle Satu Dua Tiga Break out Lalu disini pullback Nah ini dia menguat Sampai ke Area Berapa kemarin Di 1600an Bahkan Ini tinggi banget loh Dari harga 400 Sampai 1600 Berapa beggar itu coba Saya dulu inget banget Pernah punya Di harga sini Waktu itu Buy nya Di candle yang ini Sekitar 8 Desember ini Saya buy Cuman disini Sudah mulai jualan Di 500an Gak expect juga Bakal naik setinggi ini ya Bukan rezekilah Namanya Itu udah naik Berapa persen sendiri nih Si Esa ini Kalau hold dari awal Dia reversal ya Sudah 200%an lebih Dan turun 6% Itu sebenarnya Suatu yang sangat wajar Seperti itu Kalau kita lihat Esa ini kan kemarin Sebelumnya Setelah dia reversal ya Disini bikin uptrend channel Dan ketika breakout Trendnya menguat Dan sekarang Sedang dalam koreksi Ketika di fase trend Menguat ini Kalau naik memang kuat Kalau turun juga kuat Dan hari ini ARB nya Volumenya lumayan Jadi agak kurang enak Tuh Lebih baik bisa Wait and see dulu aja Kalau belum punya barang Seperti itu Untuk area kuat Harusnya ada disini ya Ini area kuatnya Si Esa Karena kemarin Sempat konsol Di area 1400 Sampai area sini 1300 Itu area kuatnya Si Esa Tuh Bisa dilihat disini aja Harusnya ada reject Kalau misalkan Esa masih Mau melanjutkan Kenaikannya ya Tapi kalau dia jebol Jadi 1.280 Agak kurang enak Karena base nya Agak jauh Seperti itu Jadi untuk sekarang Support di 1400 Sampai 1300 Sedangkan resistennya Ada di all time high Kemarin juga udah Tanda-tanda ya Shedownya agak panjang Ketika naik Jadi ya Yang terjadi seperti ini Pas denger Momentum market Yang kurang bagus juga Dalamnya Hari ini Netral Cenderung Distribusi ya Distribusi kecil Cuman ya ya Saya rasa Selama belum reversal Masih gak masalah Ini juga bisa aja Dia bikin Uptrend channel disini Nah Ini episode dia bisa kena ya Tuh Tinggal kita lihat Dia breakdown atau enggak Kalau breakdown jelek Kalau gak breakdown Ya gak jelek Nah ini ya Disini dia bikin Uptrend channel Nah Mungkin saat ini View nya seperti ini Kalau misalkan patah Ya dia bisa kesini 1300 itu tadi Kalau jebal 1400 ya Tapi kalau rebound dari 1400 Bisa aja dia melanjutkan Kenaikan kesini Nanti bikin bully spanan Continuation gitu ya Terus naik lagi Sampai 2000 Gak ada yang tau Cuman yang jelas itu Batasi resiko Di 1400 sampai 1300 Support si ESA Itu untuk ESA Lanjut Coba kita cek Nah ini pada Rehat ya Komoditas Makanya hari ini Gak ada yang menopang IHSG Biasanya kan Sektor lain koreksi Komoditasnya nahan Ini sektor lain koreksi Komoditasnya koreksi Udah jadinya kayak gini Kita coba Cek Yang turunnya Lumayan lagi deh BRMS ya Ini juga salah satu Primadona Kemarin Karena Brazil menengwat Dengan tinggi juga Oke Hari ini BRMS turun 6,56% Dengan volume yang besar Dan candle yang solid Nah disini BRMS itu kan terakhir Dia setelah breakout ya Itu membentuk uptrend channel Disini breakoutnya Si BRMS Nah disini dia breakout Disini dia breakout 21 Januari Lalu pullback Naik Dan setelah itu Dia membentuk Sebuah uptrend channel Terakhir disini BRMS membuat Pattern continuation Bullies penan ya Bullies penan Sekitiga Dengan target Setinggi tiangnya Itu ada di area sini 250an Tapi kalau kita lihat Dia kemain Cuma sampai 248 Lalu tekanan jualnya Sudah mulai ada Dan akhirnya hari ini Dia koreksi Seperti itu Jadi ya Anggap Sudah kena target lah 248 Sudah deket Sama 250 Tinggal 1 tick Nah untuk sekarang Nah untuk sekarang Arah jelas ke bawah ya Karena dia baru aja Reversal Bukan reversal sih Baru aja mantul Tekanan jualnya Mulai kelihatan Dan biasanya Kalau yang bentuknya Kayak gini Konsol dulu Tuh Kayak ginilah Biasanya Ini kan dia naik 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 Di sini candle kurang jelek Setelah itu konsol dulu kan Cuma di sini konsolnya bagus Continuation Jadi dia naik lagi Nah kita lihat aja Nanti di sini konsolnya Continuation Atau reversal Kalau misalkan Konsolnya continuation Itu bakal cakep banget Bisa aja dia menguat lagi Dan itu konsol sehat Tapi kalau misalkan Konsolnya reversal Lebih baik batasi resiko Yang jelas Selama tidak Sama Tidak Selama tidak patah Uptrend Tidak masalah Cuma memang trendline-nya Agak jauh Untuk area kuat sendiri Masih di area 200 Jadi yang masih cukup Dalem ya Tuh Support terdekat Di 212an dulu Next ada di area 200 Seperti itu Di dalamnya hari ini Terjadi small distribusi Sementara By TA Trendnya masih sangat oke Menurut saya Tidak masalah Untuk si PR SMS ini Cuma ya Kalau teman-teman Beli di 240an Itu sudah PR sih Karena sudah Bentar lagi Kena target ya Seperti itu Batasi resiko aja Sesuaikan dengan Porsi Strategi Dan posisi saat ini Nah kita masuk Ke yang hijau-hijau Kayak seru kalau kita bahas Goto Kita bahas satu aja ya Saham IPO yang mau dibahas Apanya mas Nah kita pakai candle Intrade aja Oke Selamat juga ya Goto hari ini Itu naiknya tinggi Kalau di RTE bisnis Kalau di RTE bisnis Dia naiknya 13% Di closingan hari ini Karena dia kan harga IPO-nya Di 338 ya Sedangkan hari ini Closing di 382 Sempat naik sampai sini 416 Tapi sayangnya Dia kurang bagus Bukan kurang bagus ya Pokoknya ada reject Banyak yang TP Dan closingnya Di 382 Nah Karena baru satu candle-nya Kita pakai Intrade aja Kita bisa pakai 15 menit Mungkin ya Sudah mulai kelihatan View-nya Atau bisa ke yang lebih kecil lagi 5 menit Atau bahkan 1 menit Gak apa deh Kita pakai 1 menit Karena baru satu candle daily juga Pagi-pagi Goto loncat Bahkan loncatnya Dia dari sini ya Open-nya Di sini 390 Eh sorry Open-nya di sini Open di 400 Turun sampai 370 Abis itu dia naik Sampai 416 Terus turun Nah di sini dia pullback ini Sampai 400 ini Dan akhirnya double top Jadi perjalanannya Itu kan 400 Pas 0,618 juga ya Nih Tuh Kelihatan kalau dia pullback Karena volumenya mengecil Di sini ya Ketika pagi-pagi ini kan Impulsive movement Di sini dia pullback Garganya naik terus ke 0,618 Tapi volumenya mengecil Teman-teman bisa lihat ya Nih Volumenya mengecil Dan kena 2 kali di 400 Dia double top 1, 2 Dan koreksi sampai ke targetnya Di sini 384 Sempat mantul Tapi koreksi lagi Dan sekarang closing Di 382 Artinya apa? Artinya 384 Sudah menjadi Resisten intraday Untuk si Goto Seperti itu Nah Untuk supportnya sendiri Saat ini ada di sini 380 Sampai 378 Cuman untuk support krusialnya Ada di area 374 Nah selamatnya Jepul 374 Harusnya oke Tapi kalau dia sampai Jepul 374 Baru kurang bagus Kalau menurut saya ya Karena bisa aja By candle Kecil ini Intraday Dia bisa inverted cup handle Ini cup Lalu ini handlenya Memang gak rapi Cuman ya Ya mungkin seperti itu view-nya Karena candlenya baru satu juga ya Seperti itu Jadi tuh Untuk sekarang Resisten di 384 Sedangkan support Ada di 380 Sampai 378 Tapi support krusialnya 374 Seperti itu Tinggal kita lihat Apakah bisa ada pantulan Di support-support ini Tuh Kalau teman-teman ingin masuk Bisa antri Di support-support ini ya Seperti itu Goto bakal bagus Kalau dia berhasil break out Di sini Nah Kalau dia berhasil break out Lalu break high Itu baru bakal cakep Saya rasa dia bisa menguji 400 Nah untuk view ke atasnya Dia bakal cakep Kalau berhasil break 400 Di 0,618 Itu nanti bisa ke 416 lagi Seperti itu Kayak picuan Yang pada ikut IPO-nya Cakep lah lumayan Saham Di atasnya Bank Mandiri ini Kan market cap keempat ya BCA BRI Telekom Goto Sehari naik 13% Itu ibaratkan kayak Kayak apa ya Kayak bank Mandiri Naik 13% Makanya marketnya Volatil banget ya Tuh Cuman ya Inilah yang bikin Shooting star tinggi Kalau tanpa Goto Harusnya LG4 Apa ISG bakal Koreksi dalam juga Tapi gara-gara ada Goto Jadi volatil Terus juga transaksinya Hari ini gede banget ya Itu sampai Berapa Goto Disini cuman 800 miliar doang Kalau di RTE bisnis itu sampai 3 triliun transaksinya Ya 3,67 triliun Kalau kita lihat hari ini juga terjadi Big distribusi ya Tuh Cuman dari buyer side-nya ada yang bagus Si BK ini Tapi kalau dilihat dari bawahnya BK itu Semuanya retail semua Itu sih Sedangkan yang jualan ganteng-ganteng Jadi ya ya Betas resiko aja Gunakan TA tadi Disesuaikan aja dengan Apa ya Sesuaikan dengan Strategi teman-teman Goto ini mau dibuat investasi Atau trading Seperti itu Yang jelas itu aja Kalau dia jebol 374 Bakalan jelek Itu pesan saya Tapi selama bertahan di 374 Harusnya masih ada harapan Dia bisa bagus Seperti itu Betas resiko Oke itu untuk konten hari ini Semoga bermanfaat Mohon maaf juga Kalau uploadnya agak malam Karena ini baru kelar bikin konten jam 12 ya Kayaknya lama-lama jadi Cuan-cuan sahur ini Karena saya juga akhir-akhir ini Baru agak sibuk Dengan kegiatan saya hari-hari Jadi mohon maaf Kalau ada yang Akhir-akhir ini agak terlambat Oke Support terusnya Cuan-cuan saham Dengan cara like comment Saya subscribe Kalau support teman-teman itu gratis Tinggal klik aja Tapi sangat berarti Buat konten yang kata Seperti saya ini Sekian dari saya Salam cuan Selamat menikmati